Jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Tulang Bawang berhasil meringkus seorang bandar narkoba. Petugas juga menyita barang bukti sabu-sabu siap edar dari tangan pelaku. MHS 40 tahun warga menggalat tulang bawang tertangkap oleh jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Tulang Bawang karena menjadi seorang bandar narkoba. Pelaku ditangkap di kediamannya bersama pelaku, petugas juga menyinta barang bukti 11 paket sabu siap edar. Dari catatan petugas, pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama. Saat ini pelaku dalam pemeriksaan intensif. Anggapan merawal dari informasi masyarakat, sering adanya transaksi narkotika di sebuah rumah di wilayah Ciamat Pemanggala. Jadi anggota sampai sana memang ada diduga transaksi dan kami lakukan pengelamanan terhadap kami juga pelaku. Dan kami juga menemukan barang bukti sebanyak 11 paket sabu yang siap edar. Diketahui penakapan pelaku usia petugas mendapatkan informasi dari warga adanya transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Tulang Bawang, Rahman Wijianto, Metro TV Lampung. Polisi ungkap kasus tindak kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Lampung Selatan selama 6 minggu terakhir. Puluhan kilo ganja dan puluhan barang bukti hasil kejahatan diamankan. Polisi juga membekuk 46 orang tersangka. Sebanyak 26 kilo ganja dan 2 kilogram sabu berhasil diamankan. Barang bukti ini merupakan hasil temuan dalam kurun waktu Juli hingga awal Agustus. 7 tersangka yang bertugas sebagai kurir dan bandar berhasil dibekuk. Selain itu, polisi juga berhasil membekuk 30 tersangka dari kasus kejahatan curas dan curat. Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin mengatakan dari sejumlah kasus tersebut, anggota Polres Tanjung Bintang juga mengamankan 9 anak di bawah umur yang melakukan pelemparan batu ketiga bus angkutan umum. Sementara yang kami identifikasi ada 3 TKP. Ini akan lebih lagi dan dilakukan pendalaman. Saat ini untuk teman-teman yang melakukan di Lampung Selatan ada di kita. Untuk yang sebagian yang melakukan di Polresta, bandar Lampung dilakukan di Polresta. Jadi salah satunya di Polres Lampung Selatan, khususnya di Natar itu 110 juta kisarannya. Kalau di Tanjung Bintang ini sekitar 80 juta. Semua tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Lampung Selatan. Polisi akan memberi hukuman seberat-beratnya sesuai pasal yang berlaku. Dari Lampung Selatan, Rustam FN di Metro TV Lampung. Truk yang membawa belasan ternak sapi mengalami kecelakaan tunggal akibat sopir truk hilang kendali. Dalam kejadian, sang sopir dapat diselamatkan namun 6 sapi yang dibawa mati. Sebuah truk yang membawa belasan ternak sapi dari Lampung Tengah menuju Palembang, Sumatera Selatan mengalami kecelakaan tunggal di jalan lintas timur Sumatera, Desa Mulya Agung, Mesuji, Lampung. Dalam peristiwa ini, belasan ternak sapi mengalami luka dan 6 diantaranya mati. Kecelakaan diduga akibat kondisi jalan yang licin karena hujan yang mengibatkan sopir hilang kendali hingga terperosok ke parit. Jadi kecelakaan, dari arah Lampung menuju ke Palembang, muatan sapi sejumlah 13 ekor, yang mati 6. Yang mati sekarang gimana Pak? Dieksekusi dibawa ke tempat semula Pak, dikubur kayaknya. Untuk sisanya Pak? Sisanya dibawa lagi ke arah Palembang. Evakuasi kendaraan dilakukan menggunakan alat berat. Belum diketahui berapa kerugian yang dialami akibat kecelakaan tunggal ini. Dari Tulang Bawang, Rahman Wijento, Metro TV Lampung. Pemirsa, sesaat lagi akan hadir penertiban pedagang kaki lima di kota Metro diwarnai adung mulut. Tetaplah bersama kami.